Tips? Makan sehat di tengah wabah COVID-19, menurut WHO. Serat ini sangat berkontribusi pada sistem pencernaan yang sehat dan juga menawarkan rasa kenyang berkepanjangan. Jadi, kita bisa mengonsumsi sayuran, buah, kacang-kacangan, dan juga gandum. WHO merekomendasikan untuk mengonsumsi makanan kadar garam kurang dari 5 gram garam per hari. Jadi, kita bisa menggiras makanan kaleng seperti lauk dan ikan untuk menghilangkan kelebihan sodium. WHO merekomendasikan bahwa ideal mengonsumsi asupan gula seharusnya kurang dari 5% total asupan energi. Oleh karena itu, buah buahan kering tapak gula bisa jadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi harian. WHO merekomendasikan untuk membatasi asupan lemak total tidak lebih dari 10% dari lemak jenuh. Untuk mencapai ini, pilih makanan yang mengandung sumber lemak dan jenuh sehat seperti ikan dan juga kacang-kacangan. Tetap jaga kesehatan di rumah ya, hashtag di rumah aja. Terima kasih telah menonton!